Intro Seorang ibu muda ini mendadak jatuh pingsan di tengah aksi unjuk rasa yang dikelar di Balai Desa Gumulan, kecamatan Kesamben Jombang pada Kamis siang kemarin. Sejumlah pengunjuk rasa lainnya tampak panik dan langsung mengevakuasi perempuan ini ke salah satu ruangan di Balai Desa. Sebelumnya, sambil membawa poster pengunjuk rasa yang didominasi kaum hawa ini mendatangi Balai Desa, mereka memberikan dukungan perangkat yang sebelumnya diisukan melakukan pungli, padahal uang itu diberikan secara sukarela sebagai tanda terima kasih. Livyati, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan aksi ini dilakukan untuk memberikan dukungan kepada perangkat. Mereka mengaku tidak pernah ada pungli, jika ada warga yang memberi itu bentuk ducapan terima kasih yang diberikan secara sukarela. Untuk mengklarifikasi berita yang kemarin, padahal kan tidak ada apa-apa, tidak ada aturan pungli, tidak ada pemaksaan, tidak ada dari aparat. Ini murni untuk tanda terima kasih kami kepada aparat desa telah mendapatkan bantuan. Yang kemarin dapat 300, pertama itu dapat 600, terus yang kedua 300, untuk pemotongan kan yang terakhir kan 25, yang pertama 100, jadi 125 itu sudah dikembalikan murni. Sudah, semuanya sudah menurunkan. Sementara petugas inspektorat Kabupaten Jombang yang mendatangi kantor desa mengaku masih melakukan pengumpulan informasi terkait dugaan isu pungli yang dilakukan perangkat desa. Masa aksi ini mempumberikan diri setelah ditemui oleh perangkat desa. Mereka berharap persoalan ini disudahi agar perangkat desa bisa bekerja dengan normal kembali. Dari Jombang, saya Fulmo Alimin melaporkan.